jumpa lagi dengan saya arsa masih di video mengenal fungsi Vlookup kali ini kita akan mengerjakan latihan kedua dimana pada latihan kedua kita akan menggunakan rumus Vlookup untuk menyalin beberapa keterangan dengan nilai acuan yang sama langsung saja kita coba dengan cara manual klik sama dengan ketik Vlookup di sini sudah muncul jika sudah muncul Anda tekan tab kemudian arahkan lookup value nya ke kode barang Anda bisa melakukan tombol panah pada keyboard ataupun menggunakan kursor kunci lookup value dengan menekan tombol F4 sebanyak tiga kali koma table array nya arahkan ke sheetmaster barang kemudian lock semua boleh semua ataupun boleh sampai warna karena tadi di sini dilatihan dua yang akan disalin sampai warna kita coba blok semua tahan tombol ctrl dan shift lalu tekan tombol spasi sekali nah seperti ini kunci dengan F4 sekali koma 4,0 kurung tutup nah nama jenis tadi ada di kolom keempat kenapa lookup value nya kita kunci supaya tidak berubah ketika kita salin rumusnya ke nama merk ukuran dan kolom warna kita salin rumusnya dengan cara menekan tombol ctrl dan c kemudian tahan tombol shift tekan tombol panah ke kanan sampai di kolom warna terblok nah seperti ini lepas kemudian tekan enter nah untuk nama merk ukuran dan warna kita sesuaikan indeks kolom nomornya yaitu yang ini kita lihat di sini nama merk ukuran dan warna merk di kolom 6 ukuran 9 warna 12 maka disini kita ganti anda juga bisa mengganti disini nah disini ini tidak 4 tapi 6 nah disini juga anda bisa mengganti langsung pada formula bar disini 9 disini 12 log double click di pojok kanan bawah oke seperti itu ada cara jika anda males mengunci tabel array yaitu dengan memberi nama pada tabel yang akan dipilih misalkan disini ini dalam keadaan terblok saya blok lagi tahan tombol ctrl dan shift kemudian tekan tombol spasi nah disini di namebox kita ubah jadi master barang saya tulis grup kecil semua tanpa spasi oke tekan enter nah kita kembali ke latihan 2 kita coba sini kita sisakan satu saja nah disini nah ini tinggal kita ganti master barang saja kita tulis langsung nah seperti itu kemudian untuk mengisi nama merk ukuran dan warna sama seperti tadi ini nomor kolomnya diubah ini 6 ini 9 ini 12 seperti itu jadi ketika di copy namanya tidak akan berubah hit atau tabel arraynya tidak akan bergeser karena tetap mengacu pada satu nama tabel nah cara ini bisa dilakukan jika tabel arraynya berada di file yang sama bagaimana jika tabel arraynya berada pada file yang lain jika tabel array berada pada file yang lain yang berbeda maka anda tidak perlu repot-repot mengunci tabel array tersebut karena akan langsung otomatis mengunci dengan sendirinya nah sekian video latihan kedua nah untuk video berikutnya kita akan berlatih Vlookup dengan nilai range lookup 1 atau kosong semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih